Hai Tara kembali lagi bersama Don review kali ini saya akan mereview HP yang sudah cukup lama ya dari Sony ini kebetulan ini saya dapat yang versi tokomo ini tokomo HP antik kecil mungil tapi masih fungsional banget untuk tahun sekarang tahun 2024 terus yang saya suka dari Sony ini jarang-jarang lho Sony dapat fitur ini khususnya Sony lu ya bisa ketuk dua kali Hai terus sidik jari sudah di samping ya jadi kayak apa-apa keluaran ya yang terbaru itulah yang sudah sidik jari samping tahu kan kita langsung saja ya mulai review dari ini tipenya Sony Sony Xperia X compact ya dengan spesifikasi kita cek spesifikasi dulu ya Oke dengan spesifikasi seperti ini dari RAM-nya 3GB ini ya RAM 3GB Hai masih e-MMC Sony Xperia Xperia X compact Android 8.0 SoC nya dari welcome Snapdragon 650 Core nya ada 6 ya ini unik ini biasanya kan rata-rata 4 8 ini 6 antik ini core nya sudah 64 bit terus proses teknologinya masih 28 nanometer ya wajar lah ini kan HP keluaran lama lah ya kalau enggak salah tahun 2015 kalau enggak 2016 lah terus GPU nya Adreno 510 Hai ya eh terus Hai screen screennya ini kebetulan 4,7 in kalau enggak salah 4,7 in sudah HD ya 128 x 720 tapi untuk ukuran HP untuk layar segini ini sudah tajam layarnya cukup tajam Hai ini RAM-nya 3GB penyimpanannya 32GB cuma kan enggak full ya kepotong sistem kameranya set untuk kamera belakang 11 megapiksel kamera depannya 5 megapiksel Hai baterainya Hai 2700 mAh ini sepaktus pengalaman saya pakai ini berapa minggu ini ya termasuk tergolong awet untuk ukuran HP dengan kapasitas 2700 mAh termasuk awet Hai dan ini rata-rata suhunya ya Hai ini baru di nyalain tadi ya hehehe Oke berikutnya Hai nih YouTube masih support ya masih bisa YouTube YouTube masih bisa YouTube masih support WhatsApp apalagi masih bisa lancar Hai untuk pengecasannya ini sudah tipe C ya tipe C jadi nggak kalah sama apa-apa terbaru yang sekarang sudah mendukung pengecasan 18Wat jadi untuk ngecasnya itu cepat paling satu jam udah full itu tergantung ini juga adaptor casnya wajib ori kalau pengen cepet Hai terus ini juga sudah ada fitur nvc-nya ya nvc-nya ya nvc-nya ada pengen sih kecil imut mungil kalau untuk orang-orang yang suka hape kompak ini coba rekomendasi banget nggak terlalu lemot juga cukupan lah buat buka apa-apa itu cepat tuh loadingnya lumayan cepat Hai enggak kalah lah sama HP HP 1 jutaan lah dari segi performa lah terus kita coba tes buat gaming game-game game ini game-game ringin ini game ini game-game ringan ya kalau buat ML sih kayaknya sih kuatWesternya mungil saya belum tes好 ya mungkin ada frame-frame nya juga lalu buat ML ya kuat cuma kan gak tahan lama soalnya ini baterainya kecil kita coba ya buat game-game game ringan ini termasuknya ya masih ringan, cuma kan gambarnya udah 3 dimensi udah lumayan lah kita tes buat game kita beli kapal yang enak kita coba tes kalau dari segi baterai sih untuk pemakaian normal sosmed lah ya itu screen on time-nya bisa kuat sampai 3,5 sampai 4 jaman screen on time tapi untuk penggunaan gaming seperti ini gak kuat lama termasuk kalau untuk pemakaian sosmed termasuk awet menurutku awet saya sudah coba ini berapa minggu termasuk awet pengecasan juga cepat udah 18 watt ini kita tes dulu ya buat game game war battleship ini udah 3 dimensi kita coba lancar sih lumayan lancar ini game-game ringan lah soalnya ini kan HP keluaran udah lama sangat cocok untuk HP kedua ini sangat cocok chasenya sudah tipe C cepat 18 watt layarnya juga jernih mirip-mirip amulet layar dari Sony walaupun tipenya ini mungkin IPS kalau gak salah layar IPS lumayan lancar sih wah kita diserang coy kita maju ini kan hanya untuk sekedar pengetesan sudah ngebut cepatan penuh Sony Xperia X Compact lumayan lancar nih ini saya pakai BV ya untuk sinyal sih kemarin sih nongol ini dipakai masih aman sinyal selesai kita pada serang guys wah seru juga nih game sudah hancur musuhnya kecil banget pilihan saya yang nyerang kepakaran guys kapelnya kepakaran bingung saya yang nyerang mana oh sudah disana aku gak kelihatan aku gak kelihatan lancar ini sih guys untuk game-game ringan game-game ringan seperti ini lancar kita matikan dulu ya sampai nyawanya habis dari segitu grafis ini sudah termasuk lumayan loh grafisnya ini lumayan detail loh gak frame drop lancar nah saya selesaiin dulu nih sebentar ya lumayan lancar tuh gak gak ada frame drop cuma belum dicoba untuk mobile legend karena belum didownload ya malah guys lancar 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 kita cek kita cek suhunya ya tadi buat main suhu wah lumayan panas ya guys padahal ini pake wifi ya wajar lah Sony kan emang terkenal suka panas cuma ya gak panas-panas banget kamera kamera oke cernih kameranya cernih terus yang saya suka itu tadi fiturnya loh jarang-jarang loh Sony ada fitur retuk dua kali tuh nyala sidik jari di samping guys keren jadi untuk orang-orang yang suka apa HP-HP kecil ya ini pas banget rekomendasi lah foto-foto terus kalau penyimpanan misal kurang bisa pake kartu SD ini 4G nya ya keluar 4G nya ya keluar oke sih padahal ini aku dapet yang versi dokomo 4G nya keluar NVC ada bisa buat pembayaran menurut aku ini cocok banget untuk apa HP kedua buat HP kedua ini cocok banget dari bentuknya khas banget Sony keren ya menurut saya mantep kalau HP-HP sekarang kan monoton ya bentuknya hampir sama semua kayak gitu semua apalagi yang kelas di bawah 3 juta kan hampir mirip-mirip semua kalau yang pengen beda sendiri kebetulan pengen buat HP kedua ya ini cocok banget Sony Xperia E-Compact kebetulan ini saya dapet unitnya lumayan mulus kalau pengen beli di Shopee ada ketika aja Sony Xperia E-Compact untuk penggunaan ringan ini sudah cukup RAM nya 3GB internalnya 32GB sinyal 4G 4G pengacasan sudah tipe C tipe C kayak HP-HP sekarang sudah pengacatannya cepat sudah bater tanam juga tidak lemot-lemot banget buat buka cepat untuk Facebook tidak terlalu delay lumayan cepat paling chrome ini agak berat yang tidak terlalu lemot lumayan jadi untuk penggunaan sosmed whatsapp dan lain-lain masih cukupan kamera juga lumayan cernih bentuknya unik pas di saku keren ini sidik jarinya di samping ini ya sekalian tombol power ini tombol volume ini yang jarang-jarang fitur ada di HP sekarang tombol kamera jadi bisa ke kamera bisa juga buat moto juga pakai tombol kameranya ini di HP sekarang sudah jarang tombol shortcut kamera rata-rata kan hanya volume dan tombol power rata-rata keren bentuknya juga keren menurut saya pas di saku oke sekian dari saya terima kasih sampai jumpa kembali bye-bye terima kasih